Al-Quran Sisi tafsirnya Dan sangat memperhatikan hadith Baik dari sisi pemahaman terhadap hadith Ataupun membedakan yang sahih Ataupun yang doifnya Karena dua perkara ini merupakan sumber Daripada agama Islam Yaitu Al-Quran dan hadith Yang kedua Yaitu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan Karena itu yang diperintahkan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanut khulu Fis silmi kafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah Yang ketiga Ahlu sunnah wal jamaah Berusaha untuk itibah Mengikuti rasul Dan tidak berbuat bid'ah Membuat-buat sendiri Ahlu sunnah wal jamaah itu pak Sebelum beramal Yang dia lakukan apa? Nyari dulu Dalilnya Makanya beda ya Beda antara pengikut rasul Dan pengikut hawa nafsu Kalau pengikut rasul itu Nyari dalil dulu dari rasul Baru Mengamalkan dan meyakini Kalau pengikut hawa nafsu Mengamalkan dan mengayakini dulu Baru cari-cari Pembenara Yang keempat Mengambil suri tauladan Dan mengambil petunjuk Dari para ulama-ulama Pemegang hidayah Yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan Dalam ilmu dan amal dan dakwah Yaitu siapa? Para sahabat Dan mereka yang mengikuti Menhaj para sahabat Dan menjauhi segala macam Atau siapapun yang menyelisih jalan Para sahabat Yang kelima Attawasuh Ahlusudia antara keistimewaan Akidah Ahlusunah itu tengah-tengah Dalam akidah Mereka tengah-tengah Antara firqoh-firqoh yang berlebih-lebihan Dengan firqoh-firqoh yang meremehkan Contoh Ahlusunah wal jamaah itu Tengah-tengah antara khwarij dan syiah Antara khwarij dan murjiah Yang keenam Semangat kuat Untuk menyatukan kalimat kaum muslimin Di atas kebenaran Ahlusunah wal jamaah Semangat Pak Untuk mempersatukan kaum muslimin Tapi di atas apa? Di atas kebenaran Bukan di atas sesuatu yang gak jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!